Dari orang-orang dulu juga pernah bilang tuh Kalau naik butak, nanti ketika lihat monyet tapi jalannya kayak manusia Terus warnanya merah api, itu lebih baik turun Oke guys, sekarang kita lagi siap-siap Kita sekarang mau dari penginapan, mau berangkat ke base campnya butak Kita bakal mendaki butak Dan semoga hari ini cuacanya cerah Tapi sebelum kita mulai, pastiin kalau kalian sudah subscribe Dan juga jangan lupa untuk like dan komen Cheers! Selamat pagi, hari ini kita mau melakukan pendaki ke Gunung Butak Dari base camp sini, estimasinya ke Gunung Butak sekitar 6-7 jam Untuk tracknya, dominannya, kebanyakan tanah Mungkin nanti akan dapat dibatuan sebelum sabana Adalah kita berdoa untuk kebaikan dan keselamatan kita Semoga kita ada ke depan dan keselamatan kita Semoga kita berdoa untuk berdoa untuk ke dash 1, 2, 3 Gagal Binaya, gagal Oke, kita berangkat Siap-siap kita gagal Binaya Gak punya kita bakal Betul Gagal di Gunung Butak Coba aja lu jelasin Kenapa kita alasan ini naik Gunung Butak Coba lu jelasin Sebenarnya kita hari ini trekking Gunung Binaya Terus? Nah, kita gak jadi kayak Binaya alasannya Banyak lah Pokoknya banyak hal lah ya Kita gabutnya kita balas kayak Gunung Butak Jadi kita perjalanan kali ini Kita bakal mendaki Gunung Butak Ada Bang Jim Ada Dayu di depan Ada Mbak Putri Sama Chris yang paling bawel Dan ada gue yang punya channel Cheers Sub indo by broth3rmax Ya, jadi harusnya kita di hari ini Tanggal 23 Oktober Kita harusnya ini sudah mulai mendaki Dari Pulau Seram Kita tuh udah ada planning lama Mau naik Gunung Binaya Ini kaptennya Tapi ternyata gagal Dialikan ke Butak Dialikan ke Butak Ya, kita usahin deh ya Kita naik Gunung Binaya Mudah-mudahan kesampaian tahun depan Nah, tahun ini Karena cuacanya juga sekarang tuh Udah masuk bulan musim penghujan Jadi cuacanya jelek Terus kebetulan juga kita lagi cari informasi Tiketnya mahal Dan biayanya juga gak murah Jadi ya kita nyari momen yang pas buat berangkat Tapi mudah-mudahan naik Gunung Butak ini Bakal menjadi satu pelampiasan yang Oke banget Karena sabananya disana juga Katanya sih keren ya Dan sekarang jam 9.13 Kita baru jalan Kalau kamu baru saja mendengar nama Gunung Butak Kemungkinan besar Kamu tidaklah sendirian Dibandingkan dengan nama-nama gunung yang sudah terkenal Seperti Semeru Arjuno Raung Bromo Ijen Dan Argopuro Gunung Butak bisa dibilang gunung yang diremehkan Alias Underwood Ya ibarat jadi anak bawang ya Namun Setelah kami melakukan pendakian 2 hari 1 malam di gunung ini Bisa dipastikan bahwa Gunung Butak memiliki ciri khas tersendiri Yang tak kalah indah Ini yang jadi guide gue Dayu Yuk Lu pernah bilang kalau disini Gunung Butak itu apa miniaturnya Miniaturnya Argopuro Oke Jadi kalau kita ambil dari Ada namanya jalur risik Risik Terus Nanti kita bakal ketemu puncaknya namanya Kawin Ajang Dari Kawin Ajang Kita ambilnya puncak Butak Bisa turun lagi ke Sabana Habis itu turunnya kita lewat puncak Telau Gendong Oke Itu arah ke Kraton Itu kenapa emang mirip vegetasinya sama Gopuro apa gimana? Vegetasinya mirip Terus Reknya juga jauh? Jauh Sekitar 3 hari kan sih Kalau di jalan Oh gitu Kalau ambil lintas Berarti kalau di lintas sama kayak CR Gopuro juga ya? Bisa 3 hari lebih ya? 3 hari lebih Wow Cuma kalau yang Kawin Ajang ini agak susah Karena terakhir itu tracknya longsor Jadi terputus Oke 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 Di Kawin Ajang itu Sama kalau gue google kan si Gunung Butak itu sebutannya apa? Putri tidur Sisi Blitar ada Di sisi Malang juga Di bawah sudut tuh kelihatan kalau putri tidur Oke oke Terutama apas Subuh Kelihatan banget tuh Itu kalau dari Malang kita ngeliat Dia bentuknya kayak putri tidur Iya Foto kita ke Arjuno Kita ngeliat Gunung Butak itu dari kejauhan Cuman gak keliatan ya? Iya Kayak putri tidur Emang kayak orang tidur Ini sebenarnya Butak sih ngalahin gunung Yang lain tingginya Dia aja tidur 2868 Gimana kalau bangun Bener 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 Jadi berapa? 8 ribu ya? 8 ribu Nah ini putri yang lagi hiking yang ini tapi Bukan putri tidur Semoga nih cuacanya bagus Mudah-mudahan Gunung Butak terkenal dengan sebutan pegunungan putri tidur Yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar Puncak gunung ini memiliki ketinggian 2868 MDPL Selain sebutan sebagai pegunungan putri tidur Gunung Butak juga mempunyai julukan si miniatur Argo Puro Karena jalur pendakian dan vegetasinya yang mirip sekali Sabananya juga menyerupai gupak menjangannya gunung lau Dan vegetasi hutannya yang mirip dengan pegunungan Argo Puro dan Arjuno Namun terlepas dari tingkat popularitas Gunung Butak juga cukup banyak peminatnya Bagi para pendaki yang khususnya berada di Provinsi Jawa Timur Ada 4 jalur pendakian resmi Gunung Butak Desa Semen Blitar Sirah Kencong Desa Wonosari belakang keraton Gunung Kawi Desa Gading Kulon Malang Dan jalur yang sedang kami lewati saat ini adalah jalur Bukit Panderman Batu Malang Nama pegunungan putri tidur ini diambil bukan karena cerita rakyat yang semata beredar Melainkan karena bentuk pegunungannya Menurut sejarah, belum ditemukan catatan bahwa gunung ini pernah mengalami erupsi Namun bisa dipastikan bahwa gunung ini termasuk dalam kategori gunung Strato Volcano Nama butak pada gunung ini dikarenakan gunung yang akan berubah menjadi warna kecoklatan ketika musim kemarau tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah jalan 59 menit jam 10 lewat 12 1.652 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sedap asik sampai pos 1 jam 10 lewat 20 kita jalan 1 jam 6 menit selamat datang di pos 1 wah ininya beranak ini carriernya jadi dua luar biasa Chris boleh deh siap-siap nih yuk kita lanjut cuacanya udah mulai gelap juga tuh di atas tuh kalau biar nggak capek tuh istilahnya jangan dianggap ini kabut tapi kita di dalam awan kita mau masuk awan yang lanjut ke pos 2 semangat semangat yang di depan yang di belakang ayo semangat-semangat yuk nama butak itu ada artinya nggak kalau botak sih lebih kayak apa ya gundul Oh botak gitu nama gunung ini karena memang puncaknya botak atau bagian-bagian yang botak gitu Iya banyak-banyak bagian-bagian botak terus juga kalau dari cerita rakyatnya di sabana gunung butak dulu itu sabana gunung butak itu bekas tancapannya Chris yang jatikusumo dulu itu keluarga kampung sekitar di gunung butak sini diganggu terganggu sama ada kayak siluman lah terus yang bisa nandingin cuma yang jatikusumo dan juga ada cerita rakyatnya tentang siluman geni sama siluman celeng jadi siluman celeng itu separuh badannya celeng atau babi yang kepalanya putri cewek kadang kepalanya cewek badannya babi bahkan sebaliknya kalau dari orang-orang dulu juga pernah bilang tuh kalau naik botak nanti ketika lihat monyet tapi jalannya kayak manusia terus warnanya merhapi itu lebih baik turun tapi lo sendiri pernah ngeliat monyet yang jalannya kayak manusia gitu Pernah sih dulu 2014 oh gitu tapi lewat silahkincong oh bukan bukan jalur yang ini jadi memang pertama tuh ada Maksud gue tuh dia monyetnya kecil gede kayak apa ya kayak orang-orang Oh gede terus jalannya kayak manusia tapi posturnya mirip udah pil monyet terus warna dibadannya tuh merah-merah apinya lagi tuh jadi kalau kata orang sih kalau lihat kayak gitu mending turun atau nggak gitu itu camp di tempat terdekat sekali itu aja sih ketemu dulu 2014 sangar nah ternyata ada kisah-kisah yang menyentil kisah mistis di sini ya soalnya kan ini masih kental sama kaitannya Gunung Kawi raton Iya kalau gue lihat tuh kayak di di map ternyata Gunung Butak sama Kawi itu kayak sebelahan gitu ya berdampingan dengan Gunung Kawi yang sudah terkenal kemistrisannya Gunung Butak juga tak luput dari mitos yang berkembang dimana sisi bagian timur Gunung Butak terdapat satu area yang tidak ditumbuhi oleh rumputan Menurut kabar yang beredar bagian tanah tersebut merupakan tanah yang dulunya ditancap keris pusaka Eyang Jatikusumo Eyang Jatikusumo sendiri merupakan orang sakti dan kerisnya memiliki nama Kiai Ampal Bumi Dulu pernah ada seekor ular raksasa yang mengganggu kedamaian sekitar Gunung namun tidak ada satupun orang yang bisa menyingkirkan ular raksasa tersebut kecuali Eyang Jatikusumo tak hanya cerita mengenai ular raksasa ada juga cerita mitos mengenai makhluk gaib lainnya yang pernah mendiami Gunung Butak yaitu Putri Celeng dan Siluman Rambut Geni dimana Putri Celeng didapati memiliki bentuk kepala seperti celeng dengan tubuh seorang putri cantik namun terkadang sebaliknya sementara siluman rambut geni disebut hanya memiliki separuh badan saja yaitu dari perut ke atas dengan rambut yang menyalas seperti api meskipun adanya keyakinan mengenai banyaknya makhluk gaib yang ada di gunung ini para pendaki sebaiknya waspada ketika berkunjung dan diwajibkan untuk menjaga sopan santun dan tidak berbuat hal-hal yang tidak pantas kita lihat dari peta yang jalur lama ada di sebelah kanan kita iya nanti ketemu oh gitu jadi dari pos 1 dia memang jalurnya baru baru terus yang pos ke arah pos 2 juga jalurnya nyambung lagi ya dulu sih karena jalur lama itu bahaya pas musim hujan terus licin kan turun akhirnya dibikinin jalur baru terus ini kalau cepet sih naik paling 30 menit kalau jalur lama dari pos 1 ke pos 2 30 menit tapi kalau jalur baru ini ya sama 30 menit tapi lebih 1 jam jauh lah bedanya oh ini sambungannya nih jalur lama nih ini yang turunnya tapi kalau ke pos 2 setengah jam lagi dong iya nih naiknya nih tapi kita lewat sini nggak bisa sih lewat sini kalau mau lebih cepet cuma lebih nhanjak yang mana sini naik sini naik ayo om dikit lagi om gak nhanjak gimana kalau turun lewat sini kalau aja ya enggak lah turun kayaknya lewat jalur baru aja lebih safety kantor sotan kantor sotan iya iya hujan nih hujan ya hujan ya hujan ya kita ngungsi situ aja dulu iya situ ya cari taduan aja dulu gimana gana kendakanya nih gadis juga ya hehehe kayaknya gue nyesel ini berarti jalur yang baru tadi nih iya jalur kanan nih udah kita nepi aja dulu disini nih masih agak agak gini oke kita nungguin temen-temen yang dibelakang tapi kayaknya mereka bakal lewat jauh berbaru iya iya hehehe 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 licin kan hehehe 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 gak bisa ditiru nih hehehe iya masuk lagi begitu bang kita jangan lewat sini bang kita lewat sini aja hehehe hehehe padahal tadi gue yang paling depan hehehe 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 tadi kalo diterusin gue pasti yang jatoh duluan tuh disitu tuh hehehe okeh ternyata mulai grimis kita bakalan lanjut kita cari tempat teduh di depan paling kita istirahat di pos 2 dulu kali ya kalau emang sampe hujannya tambah gede kita bakalan istirahat dulu tapi ini kayaknya lumayan lumayan santai sih hujannya but we'll see iya 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 selamat menikmati 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 Dari tadi sih, suara pektirnya nyamber terus ya? Iya Ini sudah siap-siap Tadi sempat difoto juga kan? Hah? Sempat difoto juga kan? Yang mana? Kilatan di situ tadi Oh iya ada? Ada Kena foto sama Gusti Allah Ini kalau pikir-pikir jalan ke sini tuh kayak mau menuju lembah Akijang di Juno Mirip banget Itu sudah kelihatan tuh Di depan tuh Itu? Iya Oke Sampai 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 Kita mau bangun tenda Ini udah mulai gerimis Oke Kita sampai di sini jam 3 lewat 17 Kita jalan 5 jam 20 menit Mantap bro Mantap Terima kasih temen Tuh Sekarang kita bantuin Sekarang kita bantuin mereka bikin tenda Baru sampai Baru sampai Masuk-masuk Dingin Dingin Sampai sini kok anget Sampai sini kok anget Sampai sini kok anget Tentanya dong Ya intinya lo bisa berdiri di dalam tenda Seperti ini Tuh Pokoknya bisa buat Isi satu sih bisa nih Ya bisa buat satu keluarga lah ya Pokoknya Luas bro Udah anget nih dalam tenda Udah anget Kita lagi masak air Mau bikin Wedang Masuk dulu Buka tendanya dulu Wow Makan Makan semua Tidak Tidak Buka Ini ada Telur Dengan bordnet Cupuk Kopor Kopor ayam Kopor Ini ada nasi Selamat makan Terima kasih Mas Dayu Sama-sama Makan dulu guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih 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 Terima kasih